Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan E36 Coupe, Mr. Rizky, dan kami di Earth Oke guys, jadi hari ini gue daily vlog lagi guys, berhubung ini hujan gede banget Sebenernya gue ada jadwal pengen foto-foto nih anak-anak BMW, anak B-Mart ya Tentunya dengan ketuanya Baba Diki, dan wakilnya gue, dengan dua peserta anggota Berarti bukan klub kali ya guys ya Jadi kita hari ini pengen bikin gambar lagi guys, yang agak sedikit Untuk memberi visual, memberi tau bahwa seri 5 kita, 5 series geng kita ini udah beres guys Tapi berhubung, ini gue pengen pamer-pamer sedikit tentang E36 Coupe Progressnya seperti apa, gue langsung kasih tau kalian Jadi ini, kebenernya mobil udah kerakit semua guys Dilihat dari wilayah depan, dan lain-lain, itu udah kerakit semua Sampai jeruan-jeruan interior, ini udah mulai kerakit semua Untuk interior, ini kita lagi ngurut kabel lagi ngulang Dan tentunya racing seatnya sudah naik Seat bed, sub belt udah oke, roll bar sudah oke, kepasang semua Trimming-trimming custom Ini udah bener-bener kita kerakit semua guys Jadi, build mobil ini adalah gunanya untuk ready to drift dan street drift ya guys Jadi gak main-main nih sih Rizky Dan tentunya untuk mengkonstruksi lebih kuat di wilayah heat alias panas Gue mau masangin satu ekstra van yang akan tertempel di depan van mobil standar ya Jadi tentunya kalau untuk masalah udara dan pertimbangan soal teknis mesin Kita disini juga ada salah satu Mr. Bad Boody disini Dia lagi ngerakit tuh jalur-jalurnya semua Mudah-mudahan bisa cepat terpasang Dan kalau disini kita lihat konstruksi pencetannya Ini keren banget sih guys, gue demen banget Jadi ini kita bikinnya ada engine start-stop Dan tentunya ini kita kasih kayak pilot punya nih Kayak pesawat punya ya guys ya Jadi ini contact buat switch on, switch off Dan tiba-tiba kita bisa menekan tombol ini guys Dan engine on Jadi begitu konstruksinya Jadi kenapa lama juga ini mobil Karena emang bener-bener Satu kita pengen build disini total Semua-semuanya banget Dan tentunya garden juga udah LAS Jadi ke depannya kalau pengen ngesot itu tinggal dikesotin aja sih mobil ya Dan konstruksi perhitungan dalem dari rollbar, engine, kayak kaki Itu udah Ah mantap Udah fashion, all function banget guys Jadi Mudah-mudahan nih guys Ini dengan kita kroyok begini, kerjain Mudah-mudahan E36 Rizky, Coupe, Saber Itu udah rilis guys, deget-deget ini So stay tune terus juga Dan gue akan kasih lagi nanti gambar-gambar yang Bahkan dari visual foto, dari visual video yang agak asik guys Buat kalian Siapa tau mau share ke temen-temen kalian juga Dan Tentunya guys Di balik ini mobil sudah Rada kerakit guys Ini Ada orang-orang yang tentunya tadi tuh pusing jujur aja Nih seharian dua manusia ini nih ngencariin barang-barangnya Sampai akhirnya hokinya tuh udah ketemu guys Dan ini udah ketempel Dan Gue liat ini mobil sih clean banget sih guys Ini keren banget Terkonsep dengan maksimal banget Dan tentunya nanti tinggal detailing aja Yang seperti gue bilang Gue juga kasih tau buat kalian yang kemarin nanya Soal GT-Wing kali ya Ini GT-Wing versi yang tinggi Jadi Earth sendiri itu ngeluarin dua guys GT-Wingnya Ada yang short, ada yang longnya gitu Jadi kalian juga bisa request kalo mau beli GT-Wing yang Earth punya gitu Dan Yang paling menarik ini kita lagi cari-cari barang ya dik ya Akhirnya ketemu semua kan Ya Mobil siap geber nih ya Jadi tenang aja Kita disini kalo ngerakit mobil ngerestore Kalo kita custom juga Part-part standar gak mungkin Yang ibaratkan kita buang-buang kali ya dik ya Itu punya bad body coy Jadi gitu guys Kita rawatin semua barang-barang kalian Dari A sampe Z itu pasti ada semua guys Tapi Yang gue seneng dari garapan ini adalah Gue mau Malakin Si owner Si Rizky Untuk ngelengkapin Barang buat mobil gue Gak mau tau Ki Lu harus kasih barang-barang ya Ini Kebetulan tadi gue temukan Ember ya Jadi ada Ember ID yang sendiri ya Jadi Bagus cuman lu harus nge-cet Kalo disopot nih nge-cet lu Oh gitu ya Jadi ada sisa-sisaan catnya ya Ini dibuka bautnya Ember bagus juga sih Jadi kita nih sebenernya Gue lagi discuss sama si Diki nih Ini mendingan tampilan si 36 gue Si Saber 36 gue nih Mendingan kita bikin yang ada Ember-Embernya Atau yang full clear Kayak begini guys Kemarin begitu masang Gue ngeliat kayak Kok agak sedikit mati warnanya ya Kalau lu mau Ember ya Nah ini nih Kita mau bikin US tuh Dia ada yang Euro sama US kan Kalau lu udah pembelinya Kebetulan dia tembakan Euro Gak ada nih Disini gak ada Berarti tetap ada oren-orennya Gak ada mata kucingnya Gak bisa Oh Kalau lu mau di Orenin semua Full Soalnya kalau yang Euro tuh kayak di bu Oh ada dua garisnya ya Garis kayak mata kucing gitu Gue gak ngerti ini orang sih Gila loh E36 dia ngerti detail Tapi orang bodoh aja Yang menjual E36 Gue tetap masih pengen ngatain dia Orang-orang bodoh aja Gue Rizky Ameng Pakai E36 Itu ibaratkan Kalau mobilnya masih utuh Bisa jalan jauh Masih bisa buat Mainan performance di kota Kenapa harus dijual ya guys Gue juga agak sedikitnya Bingung sih Kenapa orang-orang Pada ngejualin E36 Kenapa ya Alasannya apa Dik Lu alasannya apa Gini kalau gue kan Ya maklum lah ya Waktu alias Kulusnya gak Tapi lu kan udah keluarin gede banget tuh 100 up kan Iya Langsung ngomong aja nih Ini gue open nih Rahasianya Dik ini 100 juta up Udah buat ngerestore mobil dia Gue gak ngerti Dari kaki-kaki Sampai Mesin itu udah di touch 100 juta guys Tapi dia jual Gue gak ngerti Kenapa lu jual segitu Karena udah jadi mobilnya Jualnya berapa lu 100 Jadi guys balik lagi ya Gue kasih tau kalian Ini bukan bermaksud gue Untuk menggoreng harga E36 Gara-gara gue punya nih guys Tapi Gimana ya Gue Sekarang 100 juta dapetnya ya Mulus doang 100 juta mulus Gak orian berarti Mulus doang Mulus doang 100 juta guys Original gitu Kayak yang lu mau div gitu gak Terus kalau ambil bahan-bahan Dianggap berapa sekarang Bahan 70 kali ya Bahan 60-70 guys Jadi Buat kalian Kalau yang di kota kalian Di desa kalian Ada Bahan-bahan E36 323 manual Coba guys Pikirin guys Ambil deh Biar kita bisa kembaran juga Satu Dan kedua Worth it banget sih guys Gue kemarin nyobain Mesin ini Ini Yang gue suka adalah Satu sih guys Riding position mobil ini Enak banget Jujur Ini gue udah nyobain beberapa Dan berbagai macam Merk mobil Eropa Driving position E36 Asik banget guys Karena mungkin Satu Gue ngerasa yang di E36 ini Gue kayak ngerasa tuh Mobil tuh kecil guys Kedua Jarak sudut pandangnya itu Enak banget Keliatan banget Jadi Kayaknya sih Wajar-wajar aja Jadi E36 adalah salah satu Mobil favorit Yang digunakan Untuk entah Time attack Entah drift Kodrak sih Enggak kali guys Karena ini mobil Basicnya BMW Platnya berat Jadi Gak mungkin sih guys Tapi yang jelas Ini E36 tuh Kalo racing tuh Favorit banget sih guys Jadi Gue ingetin sekali lagi Yang punya E36 Gue bisa katain Hanya orang-orang Bodoh saja Yang menjual E36 323 Manual guys Kalo Kalian anak racing Gue rekomen Jadi Ini mobil Keren banget Dan gue suka banget sih guys Tapi Apa daya ya Berhubung Mungkin mau Diembat sama Bokap gue Jadi Balik lagi Tunggahnya sekarang Gue gak bisa ngomong Ini mobil Punya gue guys Jadi gitu Jadi sorry juga nih guys Obrolannya Agak sedikit Melenceng Alias Yang tadinya Gue pengen bahas E36 Coupe Rizky Yang jelas Ini mobil Udah 95% ya Udah hampir beres nih Tuh Udah hampir beres guys Jadi Stay tune terus Dan tentunya Gue mau pamer sedikit nih Wilayah interior guys Ini gokil sih Ini kalo kalian mau liat Ini di depan Si Rizky juga udah Pasang Nardi Ori guys Ini udah Nardi Ori Berhubung kemarin Ada kendala Salah beli hub Akhirnya kita bubut tuh hubnya Si boskitnya Sampai akhirnya Ini udah bisa kepasang Dan ini gue yakin Bakal keren banget nih Mobil ya Dari Segi apapun Ini keren banget Interiornya keren Full spec Kayak kakinya udah coil over Pelek dia menggunakan Ring 18 Ini BBS nya juga gila Dikasih semi slick Mid-evitement Udah Gue banget sih Diki mestinya gak akan demen nih Begini nih Gue gak tau Yang jelas ini aliran gue Ini gue demen banget Fashion all function Approved So stay tune terus guys Mungkin nanti ke depannya Gue akan kasih tau Pas finish Gue bakal bocorin semua Ini rahasia mobil ini Apa aja nih Alias spec nya akan Seperti apa Gue kasih tau ke kalian semua So mungkin ini Gue lanjut lagi Sama anak-anak nih Karena udah lagi Bener-bener On the move banget On fire banget Buat mobil riski Biar keluar So mungkin Cuplikan gue Daily vlog gue hari ini Segini terus Segini terus lagi Segini dulu Kita punya tujuh instagram guys Ada disini linknya Buat kalian yang mau kepo-kepo Soal harga Bumper Saber E36 Kalian bisa cek di instagram DM kita 24 jam Mudah-mudahan fast respon Kita pasti ladenin Request dari kalian So mungkin Today daily vlog gue Segini dulu Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax